Halo selamat pagi, saya Trinovelinda dan saya Rifah akan memenangi pagi anda dalam acara BLTV Pagi, salam budi luhur Fel, kita sekarang akan membahas tentang e-tol nih, sebelumnya kamu tau gak sih e-tol itu apa? e-tol itu setahu aku elektronik tol kan buat bayar di tol iya bener banget warga kampus, jadi mulai tanggal 31 Oktober nanti akan diberlakukan e-tol, jadi kita tidak perlu lagi membayar dengan uang tunai ada gak sih kelebihan dalam menggunakan e-tol ini? jadi kita itu untuk mengurangi kemacetanan, fail, nah itu kita tidak usah langsung bayar uang tunai, jadi kita tinggal tapping di tempat yang sudah ditentukan seperti itu nah gak usah berlama-lama kita lihat aja cuplikannya ini dia selamat menikmati nah e-tol juga itu sangat efektif untuk mengurangi kemacetan dan juga dapat meringkas waktu kita untuk ke tempat kerja, jadi kita gak usah menyiapkan uang receh jadi kita gak usah berlama-lama di jalan ya jadi kita datang jam berapa, kita bisa on time ke tempat kerja gitu banget dan selanjutnya kita dapat message form dari Bu Laksmi itu akan membahas tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang jujur jujur kuasa berlama-lama ini dia tayangannya salam budi luhur kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimana-mana dimanapun anda berada yang dibutuhkan bangsa ini tidak cukup sekedar orang-orang yang pintar ataupun yang kreatif tetapi juga orang-orang yang berbudi luhur dalam hal ini orang-orang yang jujur baik ketika anda sedang mengerjakan kuliah tugas-tugas kuliah ataupun skripsi utamakanlah kejujuran anda boleh salah dalam meneliti anda boleh salah ketika mengerjakan tugas-tugas kuliah anda tetapi jangan sampai anda menghalalkan segala cara meng-copy paste tugas-tugas orang ataupun skripsi orang hanya untuk sebuah nilai terima kasih salam budi luhur nah itu dia tadi motivasi-motivasi yang diberikan oleh Bu Lasmi selaku dosen Universitas Budi Luhur nah jadi kita sebagai mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang jujur bukan hanya jujur tapi cerdas dan berbudi luhur nah benar banget nah selanjutnya disini kita ada dokumen cerai project yang judulnya itu adalah dolananku dulu kini dan nanti disini video ini dia menceritakan tentang permainan zaman dahulu yang sudah mulai punah dan ini dia tayangannya ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sonda atau engklak sejarah singkat asal mula sonda berasal dari Roma atau Italia permainan ini di Roma disebut permainan hop-scot yang punya arti hop atau melompat dan skot atau garis-garis yang berada di dalam permainan tersebut awalnya di Roma permainan ini digunakan untuk latihan perang para tentara Roma cara bermain peserta permainan ini melompat menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar sebelumnya di Roma di tanah untuk dapat bermain setiap anak harus berbekal gacuk atau kreweng kreweng ini berguna sebagai patokan lompat tali atau main karet pernah populer di kalangan anak angkatan 70-an hingga 80-an kapan dan dari mana permainan ini bermula sulit diketahui secara pasti cara bermain peralatan yang digunakan dalam permainan lompat tali sangat sederhana yaitu karet gelang yang dijalin atau dirangkai hingga panjangnya mencapai ukuran yang dibutuhkan biasanya sekitar 3-4 meter untuk memainkannya cukup mudah dua orang memegang tali dan memutar tali tersebut pemain yang lain satu persatu loncat bila pemain pertama kalah maka bergantinya dengan pemain-pemain lain klereng sejarah singkat klereng atau dalam bahasa jawa disebut sneaker adalah mainan kecil berbentuk bulat yang terbentuk dari tanah liat atau kaca berukuran 1,25 cm klereng berasal dari Perancis pada abad ke-12 yang dikenal sebagai Bill cara bermain aturan bermain klereng sangatlah mudah klereng dimainkan oleh dua regu atau lebih yang beranggotakan sedikitnya satu orang tiap-tiap regunya malah yang digunakan dalam permainan ini terdiri dari dua bola atau lebih memainkannya dengan cara membenturkan klereng regu lain mainan apa ya? gimana kalau kita mainan bekel? ah yuk! bekel permainan bola bekel adalah permainan tradisional yang berasal dari Jawa Timur bekel berasal dari bahasa Belanda yaitu Bikkelen permainan bola bekel biasanya dimainkan oleh dua orang atau lebih permainan bola bekel adalah tipe permainan kompetisi permainan bola bekel dilakukan secara bergilir antar pemain permainan bola bekel adalah permainan dengan menggunakan bola karet serta beberapa biji bekel jumlah biji bekel biasanya 10 sampai 12 biji 3 4 5 peta umpet sejarah singkat sejarah peta umpet tidaklah jelas banyak versi yang mengatakan bahwa peta umpet berasal dari Yunani pada abad kedua peta umpet di Indonesia memiliki banyak sabutan diantaranya dihelikan cetungan cukungan cara bermain sang kucing menutup mata menghadap tembok atau yang lain dan menghitung hingga 10 sembari kucing menghitung sang tikus bersembunyi setelah hitungan selesai sang kucing akan mencari para tikus hei kamu disitu ya ketahuan aku yang jadi pengawas ya kalau kalah gantian oke congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia biasanya dalam permainan sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji jika tidak ada kadangkala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil di Jawa permainan ini lebih dikenal dengan nama congklak dakon atau dakonan cara memainkannya adalah mengambil seluruh biji salah satu lubang kecil milik kita dan mengisi satu persatu lubang dengan biji ke arah kanan untuk lubang besar hanya boleh diisi yang menjadi milik kita yang ada di kanan kita begitu seterusnya hingga biji masuk ke semua lubang besar saya untuk permainan permainan zaman dulu pada saat saya ya itu sebenarnya bagus untuk sistem motorik anak-anak ya jadi mereka bisa sekalian berolahraga maksudnya permainannya itu tidak hanya megang handphone atau smartphone mereka jadi mereka juga bisa bermain bisa bersosialisasi kalau untuk zaman dulu atau untuk zaman sekarang mungkin tanggapan saya lebih apa ya anak-anak kurang sosialisasinya lah kurang lebih bergerak lagi dan harapannya ke depan semoga permainan seperti ini lebih di di apa dilestirkan kembali lah ya jangan sampai dilupakan karena apa ini adalah warisan budaya kita jadi jangan sampai dilupakan memang kalau kalau kita punya budaya seperti ini kemudian anak cucu kita nanti tidak tidak mengetahui budaya seperti ini juga apa ya nanti gimana generasi yang akan teruskan budaya kita sendiri itu bagaimana di harapan saya seperti itu jadi seperti ini kalau bisa mungkin ada tambahan ide-ide dari para generasi muda khususnya kalau bisa mahasiswa ya mungkin bisa memberikan warna tersendiri lah bagi permainan tradisional bisa mengangkat kembali permainan tradisional seperti itu ya sama-sama untuk mengetahui untuk mengetahui sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa nah selanjutnya kita ada riset kampus oleh Bula Semi tentang pemberitaan media terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga berikut cuplikatnya ini dia salam budi luhur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Laksmi Rahmaria saya dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur saya lulusan dari S1 saya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran S2 saya di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Magister Ilmu Jurnalistik pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang hasil riset saya yang berjudul Female Actress Divorce in Media Perspective Case Study of Julia Perez Divorcement onto her husband Gaston Castanio in Celeb on News MNCTV yang sudah dipresentasikan di acara Call for Paper Internasional di Hotel Bangi Putrajaya Malaysia pada tanggal 20-21 Mei 2017 lalu saya tertarik memilih tema tersebut yaitu konstruksi Guga Ceraya Artis Perempuan dalam hal ini kasusnya Julia Perez atas suami Gaston Casanio karena saya prihatin dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kaum perempuan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah yang serius yang dialami oleh perempuan di Indonesia meskipun kami di Indonesia sudah memiliki undang-undang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga tetapi jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan masih terus saja terjadi melalui liputan beritanya terkait dengan berbagai isu perempuan dan gender media masa diharapkan dapat mempengaruhi hal layaknya untuk semakin berperspektif gender ya berperspektif perempuan dan sensitif terhadap isu gender ataupun sebaliknya TV seringkali dipandang sebagai sarana komunikasi yang netral padahal sesungguhnya nggak demikian media berada di tengah-tengah realitas sosial yang syarat dengan berbagai macam kepentingan konflik dan fakta yang kompleks televisi di sini juga sering merupakan ruang yang merepresentasikan ideologi di satu sisi media bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan ideologi penguasa alat legitimasi dan kontrol atas suacana yang berkembang di masyarakat dulu menjadi janda adalah sesuatu yang dihindari dia ibarat sebagai momok tetapi karena stigma negatif yang diletakkan masyarakat pada perempuan yang menyandang status janda tapi sepertinya stigma tersebut kian hari mulai bergeser kalau dulu orang atau perempuan takut menjadi janda sekarang kita lihat di layar kaca ataupun data yang kita peroleh dari pengadilan agama jumlah kasus gugat cerai yang dilakukan oleh perempuan justru meningkat lewat penelitian ini saya ingin melihat bagaimana si media masa dalam hal ini program infotainment mengkonstruksi kasus perempuan-perempuan yang menggugat cerai apakah perempuan yang menggugat cerai digambarkan sebagai sosok yang negatif perempuan yang tidak bersyukur ataupun yang lainnya atau justru sebaliknya ia justru memperjuangkan hak-hak dari perempuan itu sendiri penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan memakai metode framing saya memakai framing end-endment hasil penelitian menunjukkan bahwa Julia Perez digambarkan sebagai seleb on news MNCTV sebagai sosok pahlawan sekaligus juga sebagai korban hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikian berita yang dilakukan oleh seleb on news membawa masalah gugat cerai jupe atas Gaston Kastanyo karena hukum Gaston Kastanyo diposisikan sebagai penyebab masalah Gaston digambarkan sebagai sosok materialistis playboy dan juga sebagai pelaku penelantaran nafkah atas istrinya yaitu Julia Perez Julia Perez diposisikan sebagai pahlawan sekaligus juga korban Julia Perez diceritakan dalam berita-berita yang diproduksi oleh seleb on news.com sebagai seleb on news MNCTV sebagai sosok pahlawan yang mencoba memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang istri disini seleb on news MNCTV menggambarkan dalam narasi beritanya bahwa perempuan yang menggugat cerai suaminya tidak selamanya negatif terlebih ketika di dalam pernikahan tersebut ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga klaim moral yang ditonjolkan oleh seleb on news MNCTV bahwa kebahagiaan adalah hak yang mesti diperjuangkan oleh setiap manusia penyelesaian masalah atau treatment recommendation yang diusulkan oleh seleb on news dalam bingkai beritanya adalah Juppe berhak bahagia Gaston layak untuk diceraikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahasa bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk komunikasi tetapi juga sarana dalam menerapkan strategi kekuasaan seseorang bisa diceritakan atau ditampilkan secara positif atau negatif tergantung pada konstruksi yang ingin dibangun oleh berita tersebut terima kasih sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budi luhur nah itu dia penjelasan dari bu Lasmi terkait pemberitaan media terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga nah semoga tidak ada lagi kekerasan rumah tangga lagi ya Fel benar banget nah untuk selanjutnya kita kedatangan tamu dari salah satu anggota UBL Knight yaitu Basketball Universitas Budi Luhur nah iya benar banget yang akan berbicara-bicara dengan kita yang akan memberitahukan atau memberikan informasi mengenai Basketball Universitas Budi Luhur iya oke kali ini kita sudah bersama dengan salah satu anggota dari UBL Knight atau Basketball Universitas Budi Luhur apa mas yang bisa berbicara? saya Muhammad Magriansyah saya dari Fakultas Film Komunikasi Prodi-nya Broadcast oh Prodi-nya Broadcast kan mas ini dari Basketball Universitas Budi Luhur gimana sih cara-caranya mungkin ada dari masjid dan masjid sebaru yang bergabung dengan Basketball Universitas Budi Luhur bisa ikut kita mau join latihan juga bareng kita bisa gampang gak sulit misalnya ada Maba atau mahasiswa lama juga dia cukup datang konfirmasi ke kita nanti kita konfirmasi lagi ke pelatih terus kita bakal konfirmasi hari-hari latihannya kayak misalnya hari latihan kita itu hari Senin terus Rabu, Kamis, sama Sabtu itu latihannya sih jam 6 pagi tapi itu apa pendaftarannya harus mengisi formulir atau gimana tuh Kak? kalau kita sih yang untuk Maba kemarin kan waktu ordik kita buka stand nah di stand itu kita cuma cukup perlu tulis nama-nama terus oh berarti tulis nama aja sama kontak person-nya untuk biar bisa dikabarin hari latihan kita lalu bagaimana dengan jadwal latihannya tuh Kak? disesuaikan dengan jadwal kuliah? atau seperti apa dan ditentukan setiap harinya gitu? kalau kita sih udah ada ketatapan waktu latihan jam latihannya kita udah ada ketatapan misalnya kita hari Senin itu kan hari kuliah juga kita mulainya jam 6 pagi kita yang khususnya cowok kita mulainya jam 6 pagi terus misalnya ada salah satu pemain yang ada jam kuliah jam 8 ya setengah 8 kita udah izinin untuk masuk kelas oh berarti jadwal latihan basketnya itu disesuaikan dengan jadwal kuliahnya sudah mengganggu aktivitas kuliah iya betul sekali nah kalau untuk Mas sendiri udah berapa lama nih Mas gabung dalam basketball? kalau dari saya sih saya mabak saya mabak saya juga baru bergabung kebetulan saya dari sini disini udah latihan sekitar 4 bulan oh sekitar 4 bulan cukup lama ya? iya nah Mas kan tadi bilang masih udah bergabung selama 4 bulan nah dalam 4 bulan ini udah ada belum kayak prestasi-prestasi yang diraih ke dalam UBL Client? kalau dari saya ini sih saya kan belum ya? jadi belum ada kontribusi duluan ke ini ke UKM nya mungkin untuk ke depannya saya berusaha untuk bisa memunculkan prestasi baru untuk UKM Basket Budi Lohor nah motivasi Mas untuk ikut? iya ikut UBL Client? kalau di sini saya mahasiswa prestasi jalanlah beasiswa jadi wah keren sekali ya warga kampus iya makasih saya di sini didapet kabar kalau misalnya ada beasiswa atlet oh iya betul banget penawarannya 100% biaya kuliah gratis iya betul sekali iya dan juga saya di sini harus ikut open selection seleksi dulu oh open selection iya seleksi baru bisa dapat tawaran beasiswa basket berarti kakak ini ikut beasiswa atlet jadi masuknya ke basket seperti itu? iya saya akan ikutin kap kap kecil antar universitas oh antar universitas iya itu sekitar bulan apa ya kak? itu mungkin untuk yang terdekat atau Januari atau Februari oh Januari Februari mendatang ya betul kakak iya setelahnya di bulan Mei itu di Universitas Prasetya Mulia oh Universitas Prasetya Mulia iya itu iya itu pertanyaannya kalau untuk itu apa ikut lombanya sendiri dipilih atau emang yang mengajukan atau gimana tuh kak? kalau kita sih untuk untuk dari Universitas kita yang bisa ngikut sendiri mereka bakal dari Universitas yang mengundang akan mengundang kita terus kita bersedia atau tidak untuk mengikuti oh iya seperti itu antar fakultas antar Universitas nah kalau untuk pemain yang ikut lomba itu tuh itu buat naga ataukah untuk senior yang udah jago-jago? kalau kita sih semua itu dari seleksi oh berarti ada seleksi untuk lombanya dulu ya kak ya? biarpun dia mabat tapi kalau dia bisa membantu KM untuk maju ya kenapa enggak? jadi kita bisa main bareng biar terkadang ada senior juga yang mungkin bisa jadi baru bergabung tapi dia bagus ya udah gak apa-apa diikutin nah gimana sih caranya tuh bagi warga kampus yang ingin bergabung dalam UBL tonight? kalau kita sih ada lokasi sekretariat kita kita berada di sebelah masjid Universitas Budi Luhur itu tepatnya di lantai 2 paling ujung kanan jadi kalau langsung tinggal datang aja ke sana iya jadi kalau mau bergabung cukup konfirmasi ke kita dulu nanti misalnya kalau kita bisa kita konfirmasi lagi kita kasih kita bakal kasih kontak person kita untuk bisa join ke mereka juga biar mereka bisa join juga nah itu dia perbincangan menarik gimana caranya untuk bergabung dalam UBL tonight ataupun cerita-cerita tentang UBL tonight ataupun event-event yang akan mendatang sekian dari perbincangan kami kali ini sebelum-sebelumnya terimakasih banget udah datang kesini udah meluangkan waktu dalam acara bincang-bincang kampus UBL TV saya juga terimakasih jadi nanti kalau ada mahasiswa yang mau join juga udah tahu caranya gimana cara ikut bareng UKM Basket di Pressebudiluhur terimakasih mas nah Riva sekarang kan berhubung udah musim hujan nih aku tuh kalau ke kampus tuh kalau hujan datang tuh selalu keujanan kamu punya gak sih tips and trick gimana caranya melindungi diri aku tuh dari hujan nah pas banget nih disini kita punya tips and trick bagaimana berpakaian saat musim hujan biar kita tetap bisa melindungi diri tapi gak pake ribet dan gue selama-lama lagi ini dia tayangannya ada dua musim di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau dua musim ini sangat berbeda satu sama lain oleh karenanya dibutuhkan pakaian yang berbeda untuk kedua musim tersebut lalu bagaimana sih cara berpakaian saat musim hujan tips berpakaian saat musim hujan 1. siapkan pakaian mini dress di tas anda karena menggunakan rok atau celana panjang sangat mudah untuk terkena air saat hujan 2. gunakan sepatu yang anti air sangat memudahkan saat berkontak langsung dengan tanah yang basah 3. pilihlah tas yang tepat pilihlah tas yang anti air lindungilah barang yang anda perlukan nah itu dia tadi fel cara berpakaian saat musim hujan jadi kamu jangan salah berpakaian lagi karena aku udah ngasih tips and tricknya tadi ke kamu dan tips and trick yang tadi dikasih diva itu bisa berlaku juga bagi warga kampus untuk mengetahui bagaimana cara berpakaian saat musim hujan oke bener banget dan tips and trick tadi juga itu sekaligus menuntuk pertemuan kita untuk minggu ini sampai jumpa minggu depan dadah